Intro Anggota DPR pakai plat nomor kendaraan khusus Aneh, wakil kok jadi pengen berbeda dengan masyarakat yang diwakilinya Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo, berjumpa dengan suara gris di channel TV Jurnal Anggota DPR Republik Indonesia bisa menggunakan mobil dengan plat nomor khusus Plat nomor khusus untuk anggota DPR Republik Indonesia itu sudah mulai digunakan Hal itu dikonfirmasi oleh wakil ketua komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Syahroni Dikutip dari detik.com, Syahroni menegaskan bahwa plat nomor kendaraan khusus Anggota DPR Republik Indonesia tersebut sudah disosialisasikan dari kapolri kepada para kapolda Jika dilihat dari foto yang beredar, plat nomor khusus anggota DPR ini memiliki warna dasar hitam Di kolom angka disertai logo DPR dengan latar warna silver di bagian kiri Konten saja penggunaan plat nomor khusus anggota DPR Republik Indonesia ini menuai kritik Dari pengamat lalu lintas sekaligus ketua Presidium Indonesia Traffic Watch Edison Siahaan Edison mengatakan kewenangan untuk penggunaan plat nomor kendaraan itu memang ada di pihak kepolisian Tapi dia menyoroti anggota DPR yang menjadi wakil rakyat Kok ingin berbeda dengan masyarakat yang diwakilinya? Kewenangan untuk menentukan model plat nomor kendaraan ada di kepolisian Yang berfungsi sebagai identitas kendaraan yang sah, ukuran dan model plat sama pada setiap kendaraan Kecuali kendaraan dinas militer dan polri dengan model yang berbeda atau khusus Kata Edison kepada detik.com pada Kamis 20 Mei 2021 Nah, kalau anggota DPR Republik Indonesia juga menginginkan plat kendaraan khusus justru aneh Karena mereka hanya wakil, kok jadi pengen berbeda dengan masyarakat yang diwakilinya? Sebutnya Edison mengkritik anggota DPR yang sudah memiliki beberapa hak khusus Tapi ingin khusus lagi di jalan raya Dia berharap anggota DPR tidak menggunakan kepercayaan rakyat Untuk menjadi alat memperoleh kekhususan demi kepentingan pribadi atau kelompok Meminta atau mendapatkan dan menggunakan plat nomor kendaraan khusus tidak ada relevansinya Dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat Untuk itu polri jangan mau ditekan secara politik Hanya untuk memenuhi keinginan para anggota DPR yang ingin gagah-gagahan di jalan raya Sebut Edison Saya setuju dengan pendapat Pak Edison Rasanya tidak ada arjensinya sama sekali membedakan nomor plat kendaraan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili Meski kata Ahmad Sahroni Diberikannya plat nomor khusus DPR Republik Indonesia ini hanya sebagai penanda Seperti halnya kendaraan kementerian Lembaga lainnya yang juga memiliki plat nomor sendiri Akan tetapi bukan berarti hal ini menjadi arjen Kalau alasannya hanya untuk mengetahui kendaraan anggota DPR semata Bukankah akan menjadi cukup berlebihan Kalau wakil rakyat justru ingin berbeda dari rakyat yang diwakilinya Terlepas ini kebijakan yang sesuai dengan peraturan atau atas dasar keinginan beberapa oknum penghuni senayan Harusnya mereka lebih memikirkan kepentingan dan menjaga kepercayaan rakyat yang diwakilinya Bukan malah hanya memikirkan diri mereka sendiri Jelas ini menjadi sebuah ironi Di saat mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat masih suka tidur Nonton video enak-enak saat rapat paripurna Hingga bolos rapat tiba-tiba ingin diistimewakan dan dibedakan dari rakyat yang diwakilinya Ada juga tuh anggota DPR yang suka nge-like mbak-mbak yang Aduh hai, wkwkwk Siapa dia jurnalister? Semuanya pasti sudah tahulah ya Jadi wajar kan kalau kepercayaan publik terhadap DPR jadi rendah Seperti dilansir dari Liputan 6 Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Merilis hasil survei terkait kepercayaan publik pada 8 Februari 2021 lalu Hasilnya mayoritas responden menyebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Menjadi lembaga negara dengan kepercayaan publik terendah Dibandingkan lembaga negara lainnya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan TNI menjadi lembaga negara dengan kepercayaan tertinggi Dengan 89,9% Sementara DPR di posisi akhir dengan 52,6% Sungguh mengenaskan Tapi ini memanglah fakta Inilah yang kemudian membuat citra DPR Republik Indonesia terus merosok Katanya wakil rakyat Kok kelakuan tidak mewakili kepentingan rakyat sama sekali? Para anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan berahlak mulia Tentunya dipilih secara langsung oleh rakyatnya sendiri Mereka dipilih karena dirasa mampu mewakili rakyat bersuara Demi kepentingan rakyat Itulah tujuan utama daripada dimetuknya lembaga kenegaraan DPR Republik Indonesia ini Tapi faktanya tidak demikian Banyak keluhan-keluhan dari masyarakat juga Banyak tidak didengar Bahkan hanya terlintas saja Itulah realitasnya bahwa DPR kita tidak bisa memenuhi harapan masyarakatnya Suruh rapat saja pada gak datang Kok masih mau dibilang mewakili rakyat dari Hong Kong? Masyarakat sudah mulai jengah dengan janji-janji Masyarakat sudah mulai geram dengan kelakuan para anggota DPR Republik Indonesia Jadi tolong, jagalah kehormatan lembaga DPR Republik Indonesia yang terhormat Jangan hianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Sehingga kalian semua bisa duduk nyaman di bagu kehormatan di Gedung Senayan Berjuang demi rakyat bukan berjuang demi kepentingan diri sendiri dan segelintir kelompok Boya mikir, kalian semua yang duduk di kursi DPR itu yang gaji siapa kalau bukan rakyat? Bagaimana menurut jurnalist? Terus silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Gris pamit sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone anda Karena ada narasi keren setelah ini Jadi corong PKS RRI senjata yang menikam tuannya sendiri Ditulis oleh Kajito L.K.Yeni di SeaWorld.com Halo, berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar ada yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari kami Perusahaan negara menjadi sarang radikalisme Itu bukan hal baru Dulu ketika SBY berkuasa, PKS mendapat pulung Dalam masa 10 tahun itu mereka menyebar seperti virus Tiba-tiba saja orang-orang yang berjidat hitam dan bercelana cingkrang ada di mana-mana Mereka menguasai masjid dan struktur kepegawaian BUMN Perusahaan negara menjadi kantong persembunyian mereka Bahkan ketika SBY tak lagi memegang kendali Mereka tetap bercokol di sana Seperti parasit, pengaruh mereka begitu kuat pada inangnya PKS dan radikalisme itu setelitiga uang Ideologi politiknya mungkin berbeda Tapi tujuannya sama Menguasai negara Kesamaan tujuan inilah yang membuat mereka bersatu dan saling menguatkan Orang-orang inilah yang membuat ustad berhaluan HTI Dan kelompok hijrah menguasai palagan Mereka sering diundang untuk memberikan pengajian Panggung untuk merekrut anggota baru Sekaligus memberikan upeti untuk ustad-ustad gadungan itu Kali ini saya ingin bicara tentang RRI Sudah sejak lama lembaga penyiaran yang dulu lahir dengan semangat perjuangan kemerdekaan itu Berubah haluan Sejak mereka dikuasai oleh kelompok cingkrang Dulu di zaman Orde Baru RRI adalah media milik pemerintah Namun sesudah keluar undang-undang penyiaran Posisinya berubah menjadi lembaga penyiaran publik Oleh sebab itu RRI bukan lagi suwita kementeri Melainkan mengabdi pada rakyat Indonesia RRI sesuai undang-undang penyiaran itu Ia merupakan lembaga penyiaran yang netral Independen dan tidak komersial Apalagi menjadi corong partai politik atau ormas radikal Namun faktanya malah sebaliknya Menurut temuan pengamat media penyiaran publik Sabta Pratala Ada indikasi RRI telah menyimpang Ia menjadi gedibal PKS dan corong ormas anarkis Yang telah dibubarkan FPI Padahal RRI adalah tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia raya kental dalam darahnya Namun ketika virus PKS telah menginfeksi Pelan-pelan lembaga penyiaran publik ini Justru hendak menyerang negara Hal itu tentu dilakukan dengan pelan-pelan Direktur utama RRI M. Rohanuddin Memiliki ikatan yang kuat dengan PKS dan FPI Maka ketika heboh peristiwa penembakan Laskar FPI dulu Berita-berita yang muncul di media RRI cenderung membela FPI Sebab sebanyak 51% pemberitaannya memang menentang pembubaran FPI Media yang didenai APBN ini sengaja membelintir berita Untuk mengesankan pemerintah operasif dan semena-mena Padahal jika dibandingkan dengan media lain Dengan berita yang sama Jauh sekali kesan yang ditimbulkannya Sudut pandangnya sangat berbeda RRI juga lebih sering menyorot politisi PKS Memberikan mereka panggung yang tinggi Seolah-olah lembaga publik itu corong mereka Jika merujuk data Sejak Januari sampai April 2021 Fraksi PKS mendapat 67 kali liputan Sementara fraksi PDIP dan fraksi Gerindra Hanya 38 kali ulasan Fraksi Golkar 26 kali Dan fraksi Nasdem 17 pemberitaan Dan yang lebih buruk lagi Ternyata ada praktik nepotisme di tubuh RRI Dirut RRI M. Rohanuddin yang kabarnya hendak dicalonkan sebagai Dewan Pengawas itu Ternyata memasukkan anak dan mantunya ke dalam lembaga publik tersebut Aib Orde Baru itu ternyata masih saja berlaku di era reformasi Sungguh menyedihkan Menurut Irawan Anak pendiri RRI Yakni Yusuf Rono Dipura Dirut RRI telah melenceng dari semangat perjuangan Akibat menciptakan begitu banyak konflik dan disharmoni Selama bertahun-tahun Orang ini telah menyusun kekuatan untuk mengganjal orang-orang Yang ingin mengembalikan RRI ke realnya Menjadi lembaga penyiaran publik yang independen dan jernih Apalagi ketika sekarang Dirut RRI itu Digadang-gadang akan jadi bagian dari Dewan Pengawas Dengan posisi tertinggi itu M. Rohanuddin berpotensi mengatur siapa saja Yang berhak duduk di kursi direksi Dan ini tentu menjadi ancaman yang lebih serius Jika nanti ia memperoleh power untuk menempatkan pion-pionnya Kabar ini tentu mengejutkan Padahal selama ini Orang abai terhadap RRI Karena memang dianggap tidak memiliki prestasi cemerlang Ia dianggap baik-baik saja dengan kualitas seadanya Tapi ternyata Kerusakan yang diderita RRI demikian parah Dan jika tidak segera diselamatkan Penyakit RRI akan semakin sulit disembuhkan Ini adalah kabar buruk di tengah tergerusnya Ormas radikal Jika berkaca pada sejarah RRI adalah ujung tombak perjuangan kemerdekaan Dengan jasanya yang besar itu Orang-orang jadi tahu Bahwa negara ini sudah merdeka Mereka yang awalnya merasa inferior Terjajah Lemah Tiba-tiba memiliki daya untuk berteriak merdeka Orang-orang itu mendapat pengetahuan dari siaran-siaran radio Media yang menembus batasan kemampuan literasi saat itu RRI menjadi garda penyiaran informasi terdepan Bahwa Indonesia telah lepas dari penjajahan Tapi itu dulu Sekarang RRI telah menjelma jadi corong PKS Dan getol sekali membela FPI Sementara dirutnya bersikap otoriter Dan melakukan praktik nepotisme Ini adalah penyimpangan yang sangat jauh RRI dibawa ke tepi jurang yang dalam Ditubir yang rawan itu Sayup-sayup terdengar lantunan proklamasi kemerdekaan Masa-masa idah sebelum RRI menjadi senjata beracun Yang menikam tuannya sendiri Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share Ke seluruh sosial media kalian Jangan beranjat dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Terima kasih